Intro Untuk menikah dan bahagia maka berikut ini saya berikan tips bagi para istri Hal-hal yang anda harus melakukannya Sebagai wanita anda adalah makhluk perasaan Karena itu kunci utamanya hidup bahagia adalah menjagai perasaan anda Bagaimana membuat perasaan anda tetap bahagia Maka yang pertama juga lakukan adalah belajarlah untuk mengampuni Anda tidak bisa melupakan karena tidak ada fungsi delete dalam otak kita Tapi anda bisa mengampuni Kenapa anda harus mengampuni? Karena suami anda adalah laki-laki Dan laki-laki adalah makhluk hidup yang penuh kesalahan Dan selalu berbuat salah karena dia pelupa Karena dia tidak detail Karena dia global Karena hal-hal yang memang menjadi mayoritas laki-laki itu banyak melakukan kesalahan Maka anda harus belajar untuk mengampuni Kalau anda tidak mengampuni maka anda sendiri akan sakit Anda sendiri tidak bahagia Belajarlah untuk melihat sisi positif dari pasangan anda Sejelek, jelek, 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 jeleknya pasangan anda Pasti ada baiknya Buktinya anda menikah Karena dulu melihat ada baiknya bukan? Maka tetaplah terus untuk mencari, menilai sisi positif yang pasangan anda miliki Yang ketiga, tips bagi anda untuk seorang istri Jangan memaksa pasangan anda untuk bercerita Jangan memaksa pasangan anda untuk curhat Sebaliknya yang harus anda lakukan adalah memberinya waktu bagi dia untuk sendirian Kalau anda tidak dilibatkan, bukan berarti anda tidak dicintai Tapi anda harus memberinya waktu untuk dia sendirian Ketika anda memberinya waktu untuk sendirian Maka dia akan lebih leluasa, lebih bebas menyelesaikan masalahnya Ini adalah pengertian yang dia butuhkan Ini adalah support yang dia butuhkan Tips berikutnya Laki-laki tidak kuat telinganya Dia tidak akan berubah karena diomel dan dituntut Tapi laki-laki kuat matanya Laki-laki mau melihat Ya, melihat Karena itu, kalau anda tidak mengomel, tidak menuntut Sebaiknya anda bersyukur, anda berdoa Anda menjadi wanita yang soleh Anda menjadi wanita yang beribadah, yang berdoa Dan dia melihat bagaimana engkau salehnya hidup Maka laki-laki akan berubah karena kesalehan hidup anda Ketika dia melihat hidup anda Bukan ketika dia mendengar nasihat anda Laki-laki tidak berubah dengan nasihat Tapi laki-laki melihat dan dia berubah Memang laki-laki berbeda dengan makhluk wanita Wanita kuat perasaannya Sedangkan laki-laki kuat di pikirannya Karena dia sebagai istri Ini tidak mudah bagi anda Tapi belajarlah untuk menggunakan logika Sekuat mungkin apabila anda mengusulkan sesuatu kepada suami anda Pada dasarnya laki-laki adalah makhluk hidup yang butuh penghormatan Butuh dihargai Karena itu berikan penghormatan kepada suamimu Apapun pekerjaannya dan berapapun nominal uang yang dihasilkan Karena kalau dia dihargai pekerjaannya Dia akan antusias bekerja Dan kalau dia antusias bekerja Maka dia akan sukses Laki-laki bisa sukses melalui jalur apa saja Ada laki-laki yang kaya karena bekerja memungut sampah Karena jualan donat Atau karena mengantar barang Atau karena apa saja yang dia kerjakan Asal dia antusias di situ Tapi banyak laki-laki yang akhirnya tidak sukses Karena dia tidak antusias bekerja Kenapa enggak antusias bekerja Karena istrinya menghina, meremehkan, merendahkan pekerjaannya Dan ketika dia diremehkan, dia direndahkan Dia kodratnya laki-laki untuk dihormati Dia akan mencintai yang menghormatinya Makanya sering laki-laki selingkuh dengan pembantu rumah tangga Yang lebih jelek, lebih gemuk, lebih kendut, lebih miskin Kenapa? Dia mencari orang yang menghormati dia Laki-laki jatuh cinta dengan wanita yang menghormatinya Karena itu mari kita bangun pernikahan bahagia Dan tips dari saya untuk Anda para istri Supaya Anda hidup bahagia Salam sukses dari saya Sampai jumpa di video selanjutnya